Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya petani apokat Disini saya meng-update Memberitahu salah satu momok dari penyakit apokat Ini di depan saya Ini tiba-tiba batang layu, daun layu Ada dua Satu ini Yang satu ini Nah ini yang satunya Ini tiba-tiba layu Dan ini kalau tidak segera terata sih Dia akan mati Setiap hari dia semakin layu Daunnya kuning terus rontok berguguran Beberapa hari mati Nah perlu diwaspadai Dari seluruh petani-petani pesang Ini adalah terkena jamur Karena hari ini curah hujan sangat tinggi Nah jamur itu sendiri Hidup di kelembapan sangat lembab Salah satu faktornya Cuma kalau yang disini Ini faktornya pupuk kompos Jadi bermain pupuk kompos Tanpa terfermentasi dengan dosis tinggi Ini pupuknya susah Buang Nah ini bisa terlihat Ini baru saja kita lakukan pengobatan Itu di batangnya kita cat Nah Para petani apokat Nanti akan saya tulis di deskripsi Jenis obatnya apa Insya Allah sembuh Karena apa Saya sudah pernah mengalami yang di sebelah sana Di sebelah sana itu bahkan sudah rontok Terus saya kasih Pertama Kaperdolumit Untuk menentarkan lahan Untuk mengangkat PH Setelah itu Saya kasih obat-obat Tertentu Obatnya saya tulis di deskripsi Karena itu merk produk Dan alhamdulillah Perlakuan rutin Seminggu dua kali Tiga kali Obat itu Berkerja dengan baik Walaupun daunnya berguguran Alhamdulillah Hal pokoknya selamat Dan hidup Semi-semi-semi kembali Dan Apabila Anda semua mengalami hal seperti ini Langkah pertama yang Anda lakukan adalah Penetralan lahan Dan apabila Anda Memainkan kompos tanpa terfermentasi Untuk dibongkar Dibuang komposnya Ganti media tanam baru Secara pelan Jangan sampai mengenai akarnya Jangan dekat dengan bonggolnya Yang kedua Bersihkan gulma-gulma Agar sinar matahari masuk Panas masuk Yang ketiga Kasih kapur dolomit Kalau tidak ada kapur dolomit Bisa main kapur per Pembangunan Kalau sulit Abu bekas pembakaran kayu Juga tidak apa-apa Mainkan itu Agar struktur dari tanah itu Stabil Nah kalau sudah stabil Dalam arti PH nya itu Sudah masuk Ke PH yang Tinggi 6,5 atau 6 Itu Jamur akan pergi Atau sudah tidak kuat Lah setelah itu Kita hantam dengan Obat Obat anti jamur Jadi pemilihan obat anti jamur Di sini tidak Sokor Tidak Semua obat anti jamur Bisa kita harus mengenali Jenis jamurnya Dan ini musuhnya Obat yang mana Karena Fungisi dan jenis Untuk jamur Itu Merknya Macam-macam Dan mereka juga Mempunyai Fungsi yang berbeda Semua juga jamur Tapi macamnya jamur Itu banyak sekali Untuk tanaman padi Beda Untuk tanaman jeruk Untuk tanaman apokat Untuk tanaman pisang Dan lain sebagainya Jadi harus Benar-benar Cemat dalam Pembelian fungisida Untuk Pengobatannya Sama-sama fungisida Obat jamur Tapi beda Untuk jenis tanaman Itu juga Akan berpengaruh Dalam arti Obat tidak bisa Bekerja Dengan efektif Maka dari itu Sahabat-sahabat semuanya Jangan lupa Subcribe Channel ini Comment Like Dan bagikan Akan saya tulis Di deskripsi Jenis-jenis Penangannya Serta Obat-obatnya Oke Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Petani Apokat Indonesia